Pemirsa, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo melaksanakan aksi donor darah kepada seluruh instansi di Gorontalo untuk memenuhi target kebutuhan darah yang sekitar 800 hingga 1.200 kantong darah di provinsi. Menurut data statistika Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo, setiap bulannya masyarakat Gorontalo membutuhkan setidaknya 800 hingga 1.200 kantong darah. Wakil Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Yusuf Puhi, mengatakan PMI Gorontalo berupaya untuk memenuhi target kebutuhan kantong darah karena setiap perbulannya pihak PMI hanya mampu menyediakan stok 600 hingga 700 kantong darah. Oleh karena itu pihaknya melakukan aksi donor darah sukarela di seluruh instansi serta lembaga yang ada di Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kali ini PMI serta Perhimpunan Donor Darah Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan kemanusiaan berbagi setidaknya sedara di Balai Karantina Provinsi Gorontalo. Karena kegiatan donor darah kali ini juga merupakan serangkaian dari kegiatan karantina peduli dengan target sumbang si 300 kantong darah untuk masyarakat Gorontalo dari Balai Karantina Gorontalo. Sehingga kami harapkan kepada semua lembaga pemerintah swasta TNI Pori dan komunitas-komunitas yang ada di Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan yang seperti yang dilaksanakan oleh kegiatan hari ini yaitu karantina peduli untuk donor darah dalam rangka memperingati hari karantina Indonesia. Kami atas nama Palamira Indonesia Provinsi, atas nama Perhimpunan Donor Darah Indonesia Provinsi menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara di mana hari ini kita telah melaksanakan kegiatan kemanusiaan kita berbagi untuk sotetes darah untuk bisa menyelamatkan jiwa manusia yang membutuhkan donor darah yang ada di Gorontalo. Nah makanya hari ini kita diserai tanggung jawab untuk bisa paling tidak 300 kantong darah nih karena ada dua UPT nih karantina pertanian sama karantina ikan masing-masing 150. Kami berharap harapan kami sekantong setetes darah sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang dibutuhkan gitu kita berharap sumbangsi nanti 14.600 ini sebagai wujud kebetulan karantina untuk masyarakat warga Indonesia gitu. Yusuf Puhi berharap agar seluruh instansi lembaga swasta, TNI, Polri, serta masyarakat di Gorontalo rutin melaksanakan donor darah untuk bersama-sama membantu masyarakat dan rumah sakit di Gorontalo yang setiap harinya membutuhkan darah. Jihad Saputra, Jujur Marpaung, TVRI Gorontalo